Ya, pemirsa bertempat di Mako Brimob, Polda Jambi. Satuan Brimob, Polda Jambi menyembeli sebanyak 12 hewan kurban yang diberikan untuk para personel dan masyarakat sekitar Mako Brimob, Senin 17 Juni 2024. Usai melaksanakan sholat idul atihah di Masjid Ar-Rahman di Mako Brimob, dan Satu Brimob, Polda Jambi, Kompas Polnadi Kaidir, didampingi para kasih jajaran Brimob, Polda Jambi, memotong langsung hewan kurban. Disampaikan Dansat Brimob, Polda Jambi, Kompas Polnadi Kaidir, bahwa untuk tahun ini pihaknya menyembeli sebanyak 12 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 3 ekor kambing dari Mako Brimob, Batalion Aplopor Gagana, yang dibagikan kepada masyarakat dan rekan media. Memaknai Hari Raya Idul Adha, Kompas Polnadi Kaidir, berharap terus saling berbagi, yang mana dengan berkurban yang lainnya dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya itu saja, Kompas Polnadi Kaidir turut memberikan pesan kepada para personel untuk senantiasa memaknai Hari Raya Idul Adha atau kurban dengan mendekatkan manusia satu sama lain, carilah rahmat Allah SWT melalui pengorbanan dan cinta. Alhamdulillah untuk korban, kalau keseluruhannya ya, masih, itu 24 ekor. Khusus yang di Mako Sat Brimob ini 9 ekor sapi, 3 ekor kambing. Semua sudah kita laksanakan tadi pagi sampai siang ini, dan sudah kita distribusikan sama masyarakat sekitar Mako Brimob dan personil kita serta rekan-rekan media. Kita memaknai berperban ini ya untuk ke depannya kita mendapatkan rezeki berkah dan kebaikan hidup, sehingga kita selalu diberikan pertunjukan sama Allah SWT dan kita berperban untuk kepentingan masyarakat, negara dan dinas untuk khususnya yang Tuhan Bumob berjami.